Sampai aku live-nya tepat waktu banget Iya gak sih Aku taruh kayak udah siap dari Jam 15.55 Poster di belakang cakep Ada lagi sebelah sana Tapi gak ada yang lagi berantakan Ya dong siapa dulu Ini bener kan jam 4 Walah gak latihan Nanti latihannya Nanti malem Sekarang Aku itu mau Kalian Temenin aku Gak temenin Ini kayak apa ya Siap-siap bareng aku gitu Karena bentar lagi tuh Aku mau pergikan Mau ada kegiatan gitu Nah tapi Aku tuh harus membawa Barang-barang yang banyak Karena Nanti malem aku itu Nginap guys Disana lagi hujan gak Abis mandi ya lu Iya Ramputnya masih basah Nih rambut aku basah kayak gini Nanti keren juga kayak gini Sama aja Ya kayak get ready with me Cuman Kalo get ready with me Kan Ya sebenernya Get ready with Ola Ya betul Nah Kita akan menyiapkan Tas-tas Fotonya beli dimana itu Itu gak beli ya Mohon maaf Itu dikasih Itu dari fanbase aku Kita akan menyiapkan Barang-barang yang akan kita bawa Nginap di tempat siapa Nginap di Dimana ya Siapa Pokoknya nanti nginapnya Barang Timty gitu Sebenernya aku waktu Yang Timty nginap Yang Jesse Vioni dan lain-lain Aku tuh gak tau Kalo mereka mau nginap Kalo aku tau Aku kayaknya mau ikut deh Ini udah kos kaki Sudah kotor ya Kita akan taruh Kita akan menyiapkan Tasnya Jadi kayak Aku pengen kasih tau juga Apa aja yang aku bawa Kalo misalnya Aku lagi chill Enggak Bukan di hotel Jadi biasanya tuh Aku kalo misalnya Teater Aku selalu bawa tas Ya gak sih gue gak bawa Aduh si ayam caper lagi Jadi ini aku Biasanya ini tuh Tas yang kayak Isinya tuh Peralat Bukan peralatan Kayak Benda-benda yang sangat dibutuh Barang-barangin dibutuhkan Kalo misalnya lagi show Kayak Make up Atau apa gitu Ini aku selalu pake tas ini Ini tuh top bag gitu Top bag atau tooth bag Gak tau Biasanya aku selalu Bawa yang pertama Perlengkapan show ini Udah pasti banget ya guys Nah biasanya itu aku Selalu mbak aku yang siapin Padahal aku gak minta Tapi dia kayak Menyiapkan gitu Mungkin dia tau Aku loah Jadi kayak Oh iya sih ini deh Gue bawa Eh gue ini Pertama aku akan membawa Si Peralatan-peralatan Untuk show dulu Ya kan Kita kan pasti kan Besok Show kan Oh iya besok Adalah last show Dari Tim Tia Kawan-kawan Maaf aku mengingatkan Tapi kayak Seperti aku harus Mengingatkan kalian Jangan lupa kalian Nonton Dimana aja bisa Live streaming bisa Di CGV Juga bisa Di Nonton langsung ke teater Juga bisa Jadi kalian Wajib Nonton Pokoknya besok ya Nah Ini aku udah siapin nih Perlengkapan Buat si Buat apa sih namanya Buat show Maaf nih Ada yang bilang Bawa peralatan Ya kagak Bakal apaan Terus Aku bawa Baju ganti aku Untuk besok Mana ya Inilah outfit Aku besok Kenapa Aku ini outfitnya Latihan banget ya Karena Besok kayaknya tuh Abis show Kayaknya ada latihan Aku juga gak tau Tapi kayaknya pasti ada Aku pake baju ini Ini lucu banget guys Lede Itu kayak dari jauh Kayak gak ada gambarnya Tapi pas dideketin Ada gambarnya Ini snoopy Aku sekarang lagi banyak banget Baju snoopy Aku gak ngerti lagi Aku punya 1,2,3,4,5 Ada 5 baju snoopy Ini aku juga pake baju snoopy Tara This is my favorite Sebenernya aku gak gitu Bukan gak suka Tapi kayak biasa aja Kayak kartun-kartun yang lain Ini aku pasti bawa Buat baju besok Terus aku biasanya Pake celana Ini apa ya Celana Celana Apa sih Cina Adanya Basic Tuh lah ini Kayak celana Kalau di sekolah tuh namanya Celana olahraga gitu Apa sih Celana jogger ya Jogger pants Kita bawa jogger pants Untuk besok Jadi kita besok akan memakai ini Kita lipat dulu Nah kita taro deh Disini Bukan ledging Bukan celana jamet Gue pukul loh ya Celana jogger gitu loh Aku sekarang lagi Sebenernya aku tuh Kalau latihan Sukanya pake kaos Sama celana pendek Cuman ini lagi musim dingin Maksudnya Ini lagi musim hujan gitu Bukan musim Ya musim hujan Jadi kan dingin ya Agak dingin gitu Jadi sepertinya aku Lagi suka Pake jogger-jogger hangat gitu loh Kayak Aku suka jogger Salah satu jogger Merknya itu Ada pasti Di mal-mal Besar Terdekat Yang depannya H Itu karena itu enak banget Ya buat kalian yang tau Pasti Terus Aku bawa Baju tidur Jogger Dan pasangannya Karena aku itu Merk tuh jogger Hah? Emang iya? Dibihah Iya betul H Bla 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 H Ini aku bawa Celana Ini aku bawa Piyama Karena Aku itu orangnya Tidur Pasti selalu pake piyama Tapi aku gak bisa pake Baju-baju panjang gitu loh Celana Celana panjang Baju panjang Gak bisa Kalau celana panjang Itu masih Oke Itu oke lah Cuman kalau Piyama panjang Itu kayaknya gak bisa deh Karena aku orangnya gerahan Jadi aku selalu beli Piyama Aku tuh kan kalau beli piyama Selusin gitu ya Biasanya tuh belinya Kayak di tempat grosir-grosir gitu Jadi aku selalu Beli piyama Yang pendek Langan pendek Belinya Langsung 12 gitu Biasanya gitu Biasanya papi aku sih yang belinya Nah ini kita Masukin juga nih Teman-temannya Masukin dia Ke dalam dia Oke Lalu Kita akan membawa Handuk Grosiran cari murah Iya soalnya harganya Kayak setengahnya gitu loh Sumpah setengahnya banget Dan Kalau grosiran tuh kan Biasanya kita Belinya harus Ada dua yang sama gitu Dan aku punya ade Jadi kayak Aku enam Ade aku enam Aku selalu membawa handuk Ini handuknya yang ukuran sedang Karena Gak tau kenapa ya Teman-teman aku Kalau nginep Pada gak bawa handuk Terus gue kayak Kenapa bisa-bisanya Lo gak bawa handuk Gitu Ini tuh sudah paling enak banget Mau pindahan lo Enggak dong Asal gue pindah Ini aku Mau nginep Izinya dari dua hari yang lalu Makanya aku Pas tim-tim nginep kemarin Ya Padahal mau ikut Tapi aku susah izinya Susah banget ya Teman-teman Cucu naga ekstra Teman-teman Oke Ini udah Terus aku Biasanya selalu Bawa tisu Ini tisu Tisu Buat bersihin muka Gitu sih Aku biasanya Pake misla router Cuman kalo pergi-pergi Aku biasanya pake Tisu pembersihin muka Terus Itu nanti aja Sebelah sini Terus aku membawa make up Karena make up itu Ya gimane Besok kan teater ya Kalo gak bawa make up Kayak gitu deh Aku bawa make up Pastinya Sudah pasti Ini kaget muat ya Aduh apa aku ganti tas ya Ini kaget muat nih guys Kemarin muat pasang Oke sudah selesai Ini tas yang untuk pergi Terus Ini tas daily Daily Aku tuh jarang pake parfum Tapi aku selalu pake body mist Body mist sama parfum Sama gak sih Tapi kalo body mist tuh kan Biasanya lebih Tahan lama Dan lebih menyerap Betul Betul temen-temen Betul Dan ini adalah Aku akan membawa tas Ini daily tas aku Ini dia Tasnya Ini kemarin aku dapet Di gift sama siapa Tapi ini aku suka banget tasnya Karena Aku tuh suka tas yang kayak Bisa dislempangin Bisa di ini Dan aku tuh lagi Apa sih namanya Cari tas Yang sporty Sporty gitu loh Karena kan aku kan Sekarang lebih seru pake baju latihan Kan daripada Kayak baju jalan-jalan gitu Eh apa gue pake tas ini Nah kalo aku jalan-jalan tuh Biasanya tasnya yang kayak Kecewek-cewekan gitu Kan kecewek-cewekan Terus Minyak lagi lah pokoknya Aku tuh sekarang lagi cari yang Tas yang Sporty Jadi aku sangat Suka ini Lu apa-apa dimerekin Sport Kagak ada merknya Gue tempong ini Ntar guys Aku mau ambil tas ini Bu apa aku pake tas ini ya Jadi aku punya tas lagi Satu kayak gini Ini kenapa Ini kena bedak Ini tas Mickey Tapi aku kayak bingung gitu Mau pake yang mana Menurut kalian pake yang mana guys Emang ya merk Ayo deh Duh aku bingung nih Pake yang ini Atau yang ini Coba ye Kita coba dulu aja kali ye Aku buka Kalo tas-tas kayak gini Aku gak masalah sih Bagus atau enggaknya Yang penting tuh muat banyak Karena kalo gak muat banyak Gue emosi Balik tuh kayak Aduh Gak muat Oke kita akan mengulangnya Dari awal Dan aku tuh Udah jarang banget Pake ransel sekolah Ransel sekolah Ransel sekolah aku Terakhir apa ya Ransel gue apa ya Sekolah Udah lupa banget Apa ya Aduh lupa deh Tau lah Gue mikir loh Bener-bener Ini yang buat show Ini yang buat besok Ini apa aku kurang Lipetnya kurang rapi Atau gimana Jadinya gak muat Sebenernya muat Cuman ngepas aja Kalian tau kan Kalo pergi muat Tapi Sebalik kagak muat Seperti biasa Wah ini lebih gak muat Ini lebih tidak muat Bisa muat kangen gak ada Aduh gak muat guys Ini aja udah kayak Menyenang tadi Emang lu semua Kangen adi Kan Gak muat Lu sih Bikin gue emo ya Ini udah bagus-bagus Tadi Spiderman Sedih Bongkar lagi Btw aku gak nyalain AC Karena remote AC aku rusak Yang lainnya harus pake HP Xiaomi Tapi HPnya di bawah Terdikat sih ini Iya lah Pake Xiaomi Kan ada ya Xiaomi Papi aku udah Udah gak pake Jadi itu buat remote-remot Tapi Xiaomi the best lah Buat remote-remot Aduh gue jadi emosi nih Masukinnya Aduh gerah banget Aduh Udah ya kita masukin Oke Ola ayo kita sabar Menghadapi dunia Dunia itu memang kejam Ola Kita harus Harus Gimana ya Harus Tetap semangat Panteng menyerah Karena Ya begitu deh Dunia Ada aja Oke Kan udah bagus-bagus Tadi kayak gini Nah ini dimasukin Di sampingnya Aduh Aduh Gerah ya Nih Rambut asli aku gak terkena Apa Wah Wah Nomornya Nggak bisa Sari gue matiin ini Nah kalau begini kan Mantap gitu loh Ada pegerangan sih kawan Nah Mungkin mantep kita ya Emang remote AC Nanti dulu ya Mbak Tas sekolah gue yang terakhir apa sih Gak tau Belum banget ya Yang tuh tiket cerita Yang mana nih Kesebut merek lagi nih Udah nanti aja Mbak ambilin gue minum Mbak tolong Aus banget ini dibikin emosi Yang penonton Ya Review hot wheel dong Nanti ya kalau ada Waktunya Ini handuknya juga pake kubuka segala Ini handuk kesayangan keluarga Aduh Aduh Muat doang please Gimana sih tips Lipat handuk yang biar dia Nggak bergelombung gitu Muat Muat Udah Kita harus menekannya dengan sekuat tenaga Udah Kita harus menekannya dengan sekuat tenaga Udah 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 Nah Sekarang kita bawa Gosok gigi Aku selalu Kan papi aku selalu di hotel ya Jadi aku kayak kalo pergi Selalu ada sampo Gosok gigi dan lain-lain yang sangat hot Nah, kan begini mantep ya kawan-kawan Kita taruh aja dulu kali ya Oke Kita akan mem... Apa ini? Ini tas favorit aku yang sekarang Yang pertama, kita akan selalu membawa Roti ini Ini roti Beglen cheese Roti Beglen, rasa keju Ini adalah roti kesukaan aku Jadi kalau misalnya aku... Serem banget loh disitu Hah? Ah, udah lupa Yang kotor Di sana kali liat ya Di kamar mandi Beglen itu kagak merek Yeh, jangan menganding-anding Ini ada mereknya Mereknya bla 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 tos Tidak kenapa Oke Nih Pokoknya ini Karena kalau misalnya suatu saat Kita lapar Terus tidak ada makanan Inilah yang dibutuhkan manusia-manusia Aku selalu membawa ini Ini adalah tisu Ini adalah tisu untuk bayi sebenernya Ini adalah tisu hand and mouth Jadi ini tisu yang buat... Ini kan alkohol free kan Jadi kalau misalnya kita mau makan Tapi... Mau makan nih Tapi tempat cuci tangannya Tidak ada Atau tempat cuci tangannya Jauh Jadi aku selalu pakai ini Karena ini bisa buat mulut Bisa buat tangan Dan ini alkohol free Karena ini emang buat... Buat makanan gitu loh Jadi aman gitu loh Aman dikonsumsi Dikonsumsi Aman di... Dipakai Terus Lalu lalu Aku selalu membawa ini Ntar ya Kita beresin dulu Nih Itu Aku selalu membawa ini Ntar ya Kita ikat dulu Ini Ini adalah Apa sih namanya Ini aku beli waktu itu Di FX Karena lucu aja Terus pengen beli Ini gimana ini Ini adalah Sedotan 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 Dan ini ada sikapin juga Kenapa aku selalu membawa sedotan? Ya... Biar kayak orang-orang Enggak cendek Karena sekarang Apa sih namanya Susah ya Sedotan udah banyak yang gak ada Ya... Aku belinya Bukan... Bukan... Ini beli... Apa sih namanya Ya... Pokoknya adalah Salah satu minuman Lalu aku membawa ini Ini aku terinspirasi dari KD Sebenernya Kayak... Dia selalu membawa ini kemana-mana kan Terus aku mikir Sekarang kan ada tuh Kayak... Kita beli makan Misalnya di... Online Makanan online Tapi... Nggak dikasih sendok Jadi aku selalu bawa ini Ini dalamnya ada sendok Garpet Dan... Ada... Sumpit Itu yang gede buat Boba guys Misalnya aku kayak beli Boba Ini kan aku belinya di... Tempat minuman Boba Kita akan memasukkan ke atas Apalagi ya... Oh iya aku selalu membawa ini Ini ada yang bisa tebak Ini apa? Aku membawa parfum Tapi yang kecil ini aku pindahin ke tempat gitu Karena... Ini body miss Sebenernya Karena tempatnya itu Terlalu besar Dan... Beling ya teman-teman Jadi kayak Aduh... Kayaknya enggak deh Sayang nanti pecah Ini kan aku mau latihan Kak Jadi aku pindahin Dan kita membawa hand sanitizer So pasti Nah ini dia nih Banyak banget Aku selalu membawa ini Pertama ini ada lip balm Terus ini ada... Lip tin Aku punya dua lip tin Ini kayak orang-orang pada beli Yaudah gue beli aja Ini lip tin Terus ini yang dikasih lulu Waktu itu Lip tin juga Cuman kayak... Tin bomb Cowok-cowok gak bakal ngerti ya Ya pokoknya itu... Aku selalu membawanya Ditarah di tas Yes Yes Dan aku selalu membawa hand cream Sebenernya ini hand cream Aku baru cobain Karena aku tuh Orangnya sering Apa sih? Aku kan sering cuci tangan ya Jadinya Karena terlalu sering cuci tangan Kayak... Apa sih namanya? Tangannya jadi... Hmm... Gimana ya? Tangannya tuh kayak... Kering gitu Aduh kena hidung Ini sih ditulisnya bau apa nih? Agak ada Oh ini yang olive Tapi baunya kayak... Mangga baru Mangga... Mangga... Bukan mangga... Jambu yang baru... Baru keluar Baru keluar gak tuh? Baru dipetik gitu ya Lalu kita akan membawa ini Ini adalah sisir Karena aku tuh orangnya jarang sisiran ya Tapi kalo misalnya lagi dibut Karena aku dulu pernah punya sisir Sisirnya tuh sisir Elsa gitu Belinya bareng kade Di supermarket Terus sisirnya kegedean gitu Menurut aku kayak makan tempat banget kan Jadi kayaknya... Kayaknya gak dulu deh Akhirnya gue gak bawa sisir tuh Nah... Kemarin lagi pergi Sama anak-anak Tim T Terus kayak liat sisir bagus Bukan bagus sih kayak kecil aja gitu Kayak sangat praktis Dan aku selalu membawa ini Ini adalah tempat masker Jadi kalo misalnya aku Kan... Beraktifitasnya di luar terus gitu ya Di teater Terus... Kalo misalnya selesai perform Aku ganti masker Jadi aku selalu bawa kotak masker ini Ini... Yes... Entah misalnya temen aku maskernya hilang Aku masih ada cadangan Jadi kayak... Apa ya... Sangat bermanfaat gitu ya Masker hitam adalah kunci Enggak... Aku sekarang lagi suka pakai masker warna putih Karena menurut aku masker putih itu membuat kita semakin kayak... Cantik... Cantik... Udah... Udah baru itu aku membawa dompet Lihat nih Ntar lu gue liat duit Gue ada gak nih Aduh... Isinya bon semua And... We are done Terus aku membawa karet sih biasanya Seperti tadi udah gitu Dan di sebelah depannya ini Di depannya ini Aku taruh Tas belanja Terus aku kemarin ganti tas belanja Tas belanja tuh... Hmm... Misalnya nih kita kayak... Belanja di luar kan sekarang udah gak ada ya Lo kemarin dapet ini nih dari... Gatau... Dari fansnya Yori ya kalo misalnya Terus kayak lucu gitu kan Yaudah kayaknya nih Bagus deh deh tas belanja Kan sekarang kan udah gak pake plastik lagi kan Jadi kayak... Supaya... Gak buang-buang uang Kita bawa aja sendiri dari rumah Yash... Oke we are done Karena sudah selesai Aku sebenernya pengen makan Dompetnya isinya kartu pelajar Kagak dong yeh Gue kagak sih Oh iya ada satu lagi yang lupa Aku bawa telemasker Tapi ini mau dipake Sama biasanya aku bawa Botol minum aku Aku taruh sini nih Jadi bisa digantung gitu Aku mau makan Tapi ini bukan makanan Gak nih ya Ini tuh makanan Kayak nyemil-nyemil aja gitu loh Aku hari ini belum makan nasi Jadi kita makan nanti Hmm 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 Wah aku lagi Saryawan ya guys Sebelah sini Sebelah sini Dilita 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 Dilijah Ujung Atas Di bawah Di sini Cepat Ini sebenernya makanan aku tadi Cuman aku cuman makan 2 suap Terus aku langsung Mandi Mandi Siap-siap Ya saryawan gue kayak lagi reuni gitu ya Gak tau deh kenapa saryawan Soalnya aku kalo Aku tuh orangnya jarang banget saryawan Tapi sekalian saryawan Wuh Wuh Terus aku tuh katambah aku Aku gak mau minum 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 obat gitu kan Terus katambah aku cuman di kumur air garam Terus yang sebelah sini tuh tadi gede banget Aku tuh saryawan bukan karena kurang makan sayur Bukan karena kurang minum air putih Bukan karena apa-apa Tapi karena aku kegigit Hmm 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 Pake minyak tawon Kegigit sama siapa, ya kegigit sendirilah Jadi misalnya aku kayak Hmm Lagi makan Terus kegigit Atau aku kan makannya, aku kan orangnya suka ngomong ya, terus terus lagi ngomong, Aduh pakai minyak panas bisa sembuh, tidak meyakinkan lu, minyak panas yang ada Lalu pernah ga salto depan monas, ga pernah, pernahnya, apa sih itu, roll depan, karena waktu itu aku ada kunjungan ke monas, olahraga, itu aku roll depan, ga pakai matras Gawarin lo, ngasih kagak, aslinya gimana ya, mohon maaf nih, mohon maaf banget, mohon maaf banget Lalu pernah ga makan es krim nasi padam, aku tadi liat di tiktok, sumpah ya gue emosi sama orang itu kayak, kenapa saya mau jadiin nasi padam Jadi ini es krim, terus dia pernah bikin, apa ya, es krim seblak Emang orang kaya mah, rendem-rendem ya guys, pusing gue jadi Mungkin dia mau membuat suatu karya kayak, ga papa, bagus Sangat menghibur kemiskinanku Besok-besok coba bakso dikasih es batu enak Aku kan pernah makan topoki ya guys sama CLI, waktu dulu tuh Terus CLI, apa sih namanya Ini panas banget, apa sih namanya, topokinya panas banget Dan itu terlalu kental, akhirnya dia minta es batu, terus dimasukin es batunya Sebenernya kayak ga papa sih, es batu kan cuma air dingin gitu doang Tapi emang ya berpengaruh gitu Jadi ga dingin, dan ga terlalu kental, karena kentalnya itu kental banget Makan apa lah, makan roti Roti chanets gitu Coba makan toast isi nasi padang Nasi padang tuh emang enaknya pake nasi padang, pake nasi maksudnya Kalian kalo makan nasi padang, lauknya apa guys Kalo aku ayam sayur Atau biasanya dibilang ayam gule Ini tuh enak banget Ayam gule, terus pake Sayur apa tuh? Sayur apa ya namanya? Sayur apa ya namanya? Pake sayur lah pokoknya Dan aku ga suka Restoran padang Aku sukanya rumah makan padang Tapi tau kan bedanya apa? Aku ga pernah mau diajak kayak Ke restoran padang Apa sih namanya? Sayur Yang kering itu lah yang hijau-hijau Pedas banget ya Pedas banget ya Bulu gogi Paisi bulu gogi Guna daun kates Daun singkong Daun singkong Sumpah ini pedas banget Wah Aku tuh dari dulu suka banget ayam gule Oh ayam gule ga? Sambal hijau lebih enak daripada sambal merah Nah valid no debat Valid valid no debat Lah roti kok pedes Ini ada spicy bulu goginya loh Jadi kayak pedes gitu Ada dagingnya juga ada kejunya ada telor Ayam gule Ayam sayur maksudnya Sambal mata aku ga suka Siapa yang sama kayak aku ga suka sayur rasem Bulu gogi ya Bukan bulu babi Sekali lagi ngelawak ga lucu Bener-bener Aku tempong nih Aduh Tapi masih Sayur pake tempe Sayur pake orek tempe Aduh Aduh Hmm Aku kalo makan juga harus pake kuah rendang Jadi aku Di deket rumah aku ada rumah makan padang Itu udah langganur aku banget Kayak setiap aku ada cara pasti pesennya itu Apalagi kan kemarin kan Akhir-akhir 2020 kan aku banyak banget acara kayak penghiburan Atau apa gitu-gitu kan Terus daripada kita masak ya Masak tuh cuci piring lagi Mendingan kita Beli nasi padang dan harganya sama juga kan ya ga sih Jadi kayak Udah soyup sama abangnya kah? Engga bukan abangnya emang yang jual uni 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 sama Uda Aku misalnya emangnya uni Jadi kalo misalnya Aku lagi lapernya aku kesitu aja Nanti papi aku yang transferin ke dia Makan ya Nasi padang disana berapa tergantung lauknya sih Kalo aku makan biasanya 20 ribu Itu Nasi Ayam Nasi ayam sayur Sama peyek udang Tau gak sih keripik peyek udang itu aku suka banget Udah kan abang juga Udah kan abang juga Iya tapi aku panggil udah Emang iya murah 20-25 ribu lah 20-25 ribu lah Standar Standar sih menurut aku Karena itu udah sama este manis Jadi satu orang tuh bisa 20-25 ribuan Lu makan nasi padang pake kecap gak? Siapa orang makan nasi padang pake kecap? Aneh banget Terus kalo disini tuh Sebenernya Aku di Jakarta belum menemukan sate padang yang enak Aku selalu makan sate padang itu di padang Kalo misalnya aku ke Bukit Tinggi Eh Bukit Tinggi di padang gak sih? Pokoknya lewat Bukit Tinggi Kan aku udah Sumatera ya kampungnya Jadi aku selalu lewat padang Terus lewat Apa sih jam gadang Itu tuh sate padangnya Sate padang yang asli itu biasanya kuahnya tuh lebih ke oran-oran Merah gitu loh Kalo di Jakarta kan sate padang Yang apa sih namanya ya Kayak warnanya tuh coklat gitu Jadi kayak Sate padang dagingnya tuh apa? Daging apa? Daging sapi lah Ya kalo di Jakarta coklat dan gak seenak yang di... Ya emang sih gak seenak di padang Cuman kayak... Ya aku kurang suka aja kalo yang di Jakarta Tapi kalo yang di padang aku suka Karena... Ada satu... Kalian pernah makan ini gak? Keripik sanjay Itu enak banget Jadi kayak keripik Tapi sambalnya itu nempel di keripiknya Bener-bener seenaknya itu Aku kalo pulang kampus selalu beli Terus di tukang keripik yang suka aku beli ini Dia tuh jual sate padang juga Jadi kalo misalnya malem kita makan sate padang disitu Enak banget sumpah Enak banget Aku sampe bawa borong gitu Borong buat... Apa sih namanya? Kayak temen-temen gitu Enak banget soalnya Terus kayak... Aku selama perjalanan tuh aku jarang beli ciki-ciki gitu Aku biasanya makannya kayak gitu Kayak keripik-keripik Keripik-keripik yang dibuat Apa sih namanya? Kalo rumahan tuh Daripada yang kayak beli di supermarket Next ASMR Sipadang Oke, baiklah Nanti kalo misalnya Apa sih... Ciki merek weh Semua aja ya Lu bilang ciki merek Apa merek? Ah capek gue Ciki tuh gak merek weh Sampai aku suka... Suka banget Apa sih namanya ah bodo amat kesel gue ya kan kalian jangan Ciki anggota CJR itu Kiki jangan sampe gue pukul pake jangan kita harus sayang-sayang jangan sampe gue pukul pake kuping gajah jangan lo ngadi-ngadi bener-bener loh udah capek banget Ciki anak K3 itu Cika capek enggak gue gak mau pukul kasian ya biasanya timpuk-timpuk beli dimana kuping gajah mau cosplay gak tau deh dikasih sayang enggak pukul pukul aja lah pukul aja kalau mau dateng ke teater ntar gue enggak lah kita kan harus saling menyayangi dan mengasihi kuping gajah kan enak iya aku udah lama banget gak makan kuping gajah hampir setahun setahun lebih sumpah aku kan kenyang banget ya jadi kayaknya ini talinya harus dibuka deh oh iya guys jangan lupa ya besok kalian nonton Fly Timothy untuk yang terakhir kalinya karena kalian tidak akan bisa menyaksikan lagi guys kalian akan menyaksikan Fly Timothy terakhir kalinya bersama tiga orang teman-temanku yang sangat lucu dan barbar dan suaranya bagus Vivi mber-mber ume hahaha yori imut imut aduh gak apa-apa live streaming yang penting harus nonton karena kita tuh harus mengabadikan momen ya teman-teman atau lebih enak lagi kalian nontonnya tuh di CGV efek Suderman karena kayak nyaman banget jujur ya aku pengen banget tau nonton CGV maksudnya kayak aku pengen liat lah karena kan gede ya jadi kayak gimana sih rasanya cuman aku bingung gitu dan katanya tiket kan aku gak mungkin dong nonton gue sendiri ya kan gue yang perform nih man map jadi aku harus nonton tim lain tapi katanya kalau nonton tim lain itu udah pada full semua lu liat diri lu sendiri dong ya enggak kan aku yang perform itu kan live CGV siapanya CJR emm ponakannya ya ponakannya punya ponakan lagi terus ponakannya itu punya ponakan lagi keluarin juri seribu bayangan lah baiklah kalian siapa yang lagi nonton emm pajama dry siapa bunuh mata gue tadi patah ini rambut makin lama makin pendek aja ini tuh ini poni dan ini tuh sebenernya ketebelan aku pengennya segini segini lah kan kayak orang-orang tuh poninya gini ya bulu matanya patah bukan matanya patah ini lagi streaming aku sebenernya pengen sih no apa kayak live live showroom tapi sambil nonton streamingan gitu tapi gak bisa karena aku ada kegiatan sebentar lagi gak mau undercut mau sih cuman gak boleh aku suka rambut pendek aku suka rambut mata patah gimana bulu mata patah bukan mata yang patah aku mau bikin tiktok tapi aku bingung bikin apa live sr sambil nonton sr ayo bikin ayo bikin ayo bikin oleh emosi tebak besok aku hairstylenya di apa ini kemarin tuh guys pas showfly timt yang kemarin kalau kalian lihat senyum aku agak aneh gak tau keliatan atau enggak tapi aku tuh senyumnya kayak gini karena gak bisa senyum ini sakit banget kalau mau senyum biasa gini aneh banget terus itu kayak sakit ketemu kayak gini guys aku nanti mau bikin apa sih tiktok kayak gitu ya ini tangan kayak gini tuh gimana sih senyum badet senyum badet ntar ada ada yang ini nih yang SS smiling titan oh iya saryawan kah iya sebelah sini sebelah sini juga ada niat nyembunyiin kabesayori kabesayori tinggi banget nih gue gak nyampe buat meme guys oh iya SS gue gak SS coba ya SS kacak banget deh makanya aku nanti guys saran minuman yang pernah kalian beli di FX aku udah beli teh kotak tadi kalian jangan beli teh kotak aku tadi udah beli teh kotak untuk latihan tapi aku pengen makan es batu eh maksudnya minum minuman yang ada es batunya gitu ya gak dapet lah lagi lah aku pengen tighti dah meniheng tighti atau macal I miss you with them gak pernah ke FX parah sih harus ke FX apalagi ke lantai 4 ini jam bener ini hampir aja gue mau nyebut merk untung maca fix tim maca atau tighti atau taro aku sih kalau buat minuman kayaknya lagi suka maca dan tighti kayak taro enggak dulu padahal dulu aku tim taro banget hampir saya tergocek hati aja udah tuh katakan oke ke FX parkir mobil doang tunggu aku parkir mobil di FX ya teman-teman satu tahun lagi teman-teman aku akan membawa mobil hahaha gue akan track trackan di depan nyeh 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 nyalah can gak itu sih kalau kata Mira kalau Mira tuh sukanya minum teh dia teh yang teh jasmine tea biasanya sama ci jeslin legal menjadi jamet gak dong gak dong bilangin bapak dulu lah guys kalian tau gak sih buat kalian yang cewek-cewek aku tuh bibirnya lagi gak sehat gitu jadi kalau misalnya aku pake lip tin atau lip apapun itu dia yang ke warna tuh cuman di tengahnya doang dan yang di pinggih-pinggih dia tuh dia gak mau ke warna karena gak tau kenapa kayak aduh gue gak ngerti deh kenapa ada yang tau gak kenapa aku biasanya di scrub gitu bibirnya cuman gak tau ini lagi gak lagi gak eh emang gak sehat ya pokoknya kasih 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 odol biar merah apa deh dan aku jadinya cuman pake aku di scrub biasanya abis mandi terus emm bawa ke dokter emang parah aku terus pake ini apa sih lip balm banyak minum air putih gak pecah-pecah gak pecah-pecah sumpah gak pecah-pecah tapi tidak bisa warnanya tuh gak gak itu kasih garam kalau mau tidur pakai lip malas sebelum tidur nanti gue beli aku pake lip balm udah berapa lama bibir lu gitu dua hari udah dua hari terus aku ini ada aku pakai lip scrub ini waktu itu aku ulang tahun terus saudara aku kasih ini pakai lip scrub gitu scrub bibir mana ya ini pouch makeup aku lucu kan pouch makeup aku ini dikasih kasih guys sama sama Aiko harigatau mana ya lip scrub gue ini dia lip scrubnya tapi ada mereknya ini dikasih sama dia ini scrub ya bukan lip mask kalau lip mask aku mau beli kayaknya tapi tumpah 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 sumpah demi apapun ya mampus gue ya Tuhan gue emosi ini tumpah guys jangan bergerak jangan bergerak jangan bergerak karena tumpah tumpah guys hmm aduh gimana ya cara ngambilnya apa kita beresin ingin sekali ini udah deh beresin aja aduh ketumpah segala itu masih banyak oke kita akan membereskan pouch makeup aku yang sudah pakai sekop jangan ngadi-ngadi deh gue emosi ya tumpah lagi oke kita akan membuangnya saya pakai kotak ini ini adalah kotak lampu tapi karena udah gak dipakai lagi mau dibuang sekalian aja deh sekalian ini ada bedak ada ini sebenarnya kado kado apa sih namanya oke sumpah ya abang aku ngadoin aku ingin guys apa sih namanya maskara cuman aku sih apa sih aku sih gak suka sama maskara bukan gak suka kayak bukan yang aku mau gitu tapi aku masih pakai karena menurut aku kayak ini kemarin adilus powder adil aku karena aku sangat menghargai dia gitu dia kan cowok ya terus dia bisa-bisanya dia mau beliin buat aku dia pasti gak ngerti ini kayak ini apa nih gitu cuman dia kayak masih berusaha aku biasanya pakai ini dia masih ada usahanya buat beliin gitu ya kok ada lip balm lagi tapi merknya gede amat sih ya semuanya ada punya kita harus lap nih kok capek ya itu udah I love iya jadi kayak walaupun aku gak suka atau aku belum pernah cobain sih dan merk itu juga kayak aku gak pakai merk itu sebenarnya cuman kayak aku sangat mengapresiasi karena dia beli sendiri gitu dia bilang buat kado natal kayak oh my god bisa-bisanya dia tahu apa yang aku butuh karena aku selalu aku kan ini ya guys orangnya sih apa sih namanya apa sih namanya jadi waktu SNM itu aku pernah punya penjepit bulu mata aku beli tuh di salamatu member ex-member lah ya dulu terus terus pas aku beli kayak awal-awal bagus terus kan udah tuh udah aku apa sih namanya udah aku masih pakai tuh terus waktu itu pas aku pakai pas lagi SNM pas aku pakai dia inian guys dia tuh matahin bulu bulu mata aku jadi bulu mata aku pendek gitu loh pendek banget sumpah kayaknya bulu tangan aku lebih panjang daripada aku pas tutupnya sumpah aku terus langsung kayak oh my god gila banget ini bulu mata gue patah jadi aku bener-bener kayak gak ada bulu mata gitu kayak sedih banget gak sih jadi salah apalagi kan mata aku sipit ya jadi kelihatannya mata aku sipit banget gitu loh jadi kayak orang ngantuk aku kesel gitu yaudah deh akhirnya terus aku dibeli ini juga sama abang aku ini merk bagus gitu loh aku kayak wow aku sangat pengapresiasi terus apa sih namanya kata kata abang aku nih kado natal ya terus gue bilang eh kenapa nih tiba-tiba beliin gue kado natal karena aku sebelumnya beliin dia kado natal terus katanya ya katanya lu gak ada bulu mata kan ini gue beliin nih kan gue tanya abang mbaknya apa nih yang bikin bulu mata panjang terus katanya ini apa ini namanya mascara yaudah deh dibeliin mascara sama dia sumpah ini banyak banget ntar deh bu bentar ya ya selamat menikmati Welcome back Abang ngerti gitu juga Dia gak ngerti Dia kayak tau apa yang dibutuhkan Adiknya Terus paling kocak lagi guys Waktu itu kan Kita lagi jalan-jalan gitu ya Terus papi aku mau mampir tuh Ke salah satu drugstore Yang jual-jual Drugstore yang menjual Apa sih namanya Kayak skincare makeup gitu Jadi ceritanya papi aku tuh mau beli Apa gitu buat minyak rambut cowok gitu kan Ya udah kan Akhirnya kita kesitu Terus pas balik-balik Kata papi aku gini Apa sih Kak ini Papa beliin gitu kan Eh apa ini Ternyata papi aku beliin aku Krimitin gitu guys Krimitin ini Terus kayak Kenapa ya kak tiba-tiba dibeliin gitu Kata papi aku kayak Ya pengen aja gak beliin Sebenernya aku juga gak pake yang krim-krim gini Aku gak suka sebenernya Cuman Apa sih namanya Ini bagus kan Kalo buat teater gitu Terus aku dibeliin Ini Tapi gak tau ya Warnanya bagus apa enggak gitu kan Katanya Terus Eh ternyata Warnanya ini Kayak warna Apa sih namanya Bagus gitu loh Buat ombre gitu Iya Terus kayak Wow Terus apa lagi ya Kalo ini Aku Ini juga Waktu itu dibeliin Krimit Krimit ini Dibeliin sama papaku Katanya Dia liat Lagi diskon gitu kan Terus kayak Ya udah dibeliin Ini baru sih Baru kayak 2 hari yang lalu 2 hari apa 3 hari yang lalu Karena aku emang gak pake Yang krim-krimit gitu kan Karena kalo di bibir aku kering Dan aku suka itu Biasanya yang glossy-glossy gitu Terus Kayak ini kak Bagus Katanya gitu Terus gue tau Gue bilang kayak gini Tau dari mana Bagus Terus katanya Iya bagus Bener Gitu kan Kata papaku Bagus sih loh Banyak yang beli Tadi ngantri Sampai Ibu Kata ibu-ibu Katanya rebutan Kan bapak gue Ini ya guys Kayak suka Merebutan gitu Rebutan itu Bener Papa beli Suka ya Kamu gak pernah beli sendiri Pernah Aku juga Sering beli Kok Cuman menurut aku Kayak Apa sih namanya Kalo misalnya Aku lagi gak butuh Ya aku gak beli Tapi kalo lagi diskon ya Biasanya aku beli Kalo aku lagi diskon Dan aku pengen Aku beli Terus papi aku yang kayak Kayak iya ini bagus loh kak Jadi banyak banget loh Yang beli ini Terus langsung tak ingat Terus gue kayak Oke Tapi sumpah deh guys Papi aku tuh suka Maksudnya Yang menurut aku Kayak Sebenernya masih Gak terlalu penting sih Buat dibeli Cuman Kayak tiba-tiba Dibeliin gitu Padahal mah Diskonnya sampe tanggal 24 Selama Selesai deh Baris-baris Cuman gak tau kenapa Tuh yang papi aku beliin Kayak shadenya Masuk-masuk aja Kayak aku Kayak bagus Jadi thanks bapak Tapi aku tuh gitu Gak apa-apa Kalo misalnya Beli yang kayak gitu-gitu Cuman Kalo beli yang Apa sih namanya Beli Yang gak penting Kayak misalnya mainan Gitu Dia gak Papi aku tuh Paling gak bolehin Aku beli mainan Karena apa? Karena Karena senengnya Hanya sesaat Nih Papi aku Paling bolehin Aku banget Berapa Beratus-ratus juta Kayak Dibeli gak apa-apa Itu beli buku Gak tau kenapa Tapi aku gak suka baca buku Jadi Gak bisa gitu Kayak kemarin nih Adil kan beli komik ya guys Terus aku liat Harganya kan Tiga ratusan gitu Terus Aduh gue beli buku Terus aku liat kan Dia lu beli buku mahal banget Terus dia bilang Kayak iya Tapi gue suka sih bukunya Terus aku bilang Kayak Aku juga pengen tau Kayak baca-baca buku gitu Itu sumpah Sumpah Karena Papi aku tuh Bolehin aku beli buku apa aja Apa aja Buku novel Buku komik Buku apa aja Ya asalkan buku Mau berapa aja harganya Asalkan buku Dan asalkan dibaca Soalnya Kalau kata papi aku tuh Kayak Kalau misalnya Buku Walaupun Apa sih namanya Apa ya Kalau misalnya Buku itu Walaupun dia bukan Buku pendidikan Kayak buku cerita Pasti ada aja gitu Yang bisa diambil Dari kalian membaca buku Tapi aku gak suka Baca komik Jadi Ya gitu deh Aku lebih suka Beli baju Gitu Tapi aku Kalau misalnya Beli baju Ditanya dulu Dipake atau enggak Terus buat kemana Misalnya aku nih Beli kaos Kayak Buat apa Beli kaos Buat latihan Oh yaudah Cuman kalau beli baju pergi Misalnya Beli baju Sabrina Beli baju kayak gini Mau kemana Ada gak waktu Jalan-jalannya Kalau ada Yaudah gak apa-apa Cuman kalau misalnya Latihan terus Dan gak ada waktu Jalan-jalannya Ya Gak bakal kepake Ya kan Kalau beli makan Aku Gak apa-apa Kok primitif sekali Primitif tuh Kalau Kalau dulu ya Mami aku bilang Kayak gini Kalau makan Ya udah Gak apa-apa Karena Misalnya gini Kayak Kita kan cari uang Atau kita Mendapatkan uang Buat apalagi Kalau bukan Buat diri kita sendiri Selain melengkapi Ya pasti kan Kita harus melengkapi Kebutuhan gitu kan Misalnya ada Kebutuhan yang dibayar gitu Cuman kayak Yaudah Gak usah ditahan-tahan Misalnya gitu Kalau lagi pengen Misalnya kalian udah Bekerja keras hari ini Terus kayak Beli gak ya Makanan Makanan loh ya Kalau barang sih Masih kayak nanti Beli gak ya makanannya Cuman kayak Ya itu buat Kebahagiaan diri kalian sendiri Ya gak sih Karena kalau Kalian bahagia Melakukan segala sesuatu Juga jadi bersemangat Ya aku kalau misalnya Lagi kegiatan Dari pagi sampai malam Aku beli makanan Yang menurut aku Itu enak Kan ada kawan Kayak yang suka ditahan-tahan gitu Ya gak apa-apa sih Tergantung kebutuhan juga Tapi kalau misalnya Kalian lagi Misalnya nih Lagi akhir bulan Aku juga sering kok Kayak gitu Kayak akhir bulan Tapi gue pengen jajan ini Yaudah Tahan-tahan Nanti kalau misalnya Udah cair nih Udah deh Beli aja Kita harus menikmati Apa yang kita Apa ya namanya Kayak kita tuh harus Membalas Budi diri kita sendiri loh Mesti kita kayak Udah capek Ya kayaknya gak apa-apa Dih gue beli ini Buat membahagiakan diri sendiri Aku kalau misalnya Beli baju Kalau baju yang gak penting Gitu ya Terus kayak Aduh gue kayak Udah capek Dih seminggu ini Gak apa-apa kali ya Gue beli baju Satu Satu doang Terus nanti aku seneng Kayak Haa Mas latihannya Semangat Jadi Lakukanlah Apa yang Karena Nyokap aku Mami aku tuh ya Kalau misalnya Masalah makanan nih Kayak Mau makan apa Makan ini Tapi pengen makan ini Juga Yaudah beli aja Dua-duanya Kayak Hidup cuman sekali men Yaudah nikmati Gitu Tapi harus diprioritaskan dulu Kalian harus tau Mana prioritas Misalnya kalian harus Bayar apa Bayar apa Gitu Harus diprioritaskan dulu Kalau masih ada sisanya Yaudah jajan aja Gitu Dan jangan lupa menabung Keluarga aku itu Aku dari kelas 1 SD Udah punya yang namanya Budget Planner Ada bukunya Tapi aku gak mau Gak boleh tunjukin Karena Kata papi aku Budget Planner itu adalah Salah satu Apa ya namanya Pribadi kita Jadi kayak Orang lain tuh gak boleh tau Budget Planner lu Senyokap bokap gue juga Gak bakal Gak bakal tau Aku Nia kata papi aku Nabung Seribu-seribu aja Gak apa-apa Asal rutin Jangan Hari ini 100 ribu Besok-besoknya Enggak lagi Yang penting Seribu-seribu Gak apa-apa Misalnya Kalau misalnya Adanya cuman seribu Yaudah gak apa-apa Ntar juga Enggak apa sih namanya Enggak apa ya Kayak Enggak kerasa gitu Udah banyak aja Yang penting ada tabungan Jadi selagi-lagi Misalnya kalian Enggak ada duit Banget-banget Ya masih ada Masih ada tabungan Tapi kalau Lagi ada duit Aku ya kalau lagi Misalnya ada uang nih Terus aku bayar dulu nih Prioritas apa sih Yang dibutuhin Beli kebutuhan Sisanya aku pake Jajan-jajan Baru aku nabung Nabung mah Gak mesti banyak Yang penting tuh rutin Gak kuat iman Gak kuat iman gue Untuk nabung per hari Aku nabungnya juga gak per hari Kalau per hari tuh kayak Ya aku sih gak bisa ya Kalau aku Aku nabungnya Biasanya per minggu Jadi Aku pake dulu Uang Per minggu Terus nanti sisanya Tapi aku pernah share guys Di twitter aku Waktu itu Aku pernah share Budget planner Budget planner tuh Gimana ya Budget planner tuh Apa sih guys Jelasin ya Budget planner itu Kayak Bentar Udah karena gue binggu kan Apa sih Kayak Apa ya Perencanaan keuangan Bukan Tapi bukan perencanaan keuangan Apa ya Kayak Pokoknya tentang Ah udahlah Ya kayak perencanaan keuangan gitu loh Jadi kalian tau Kalian tuh Bulan ini mau beli apa aja Kalian bulan ini Keluarin uang buat apa aja Kalian tau duitnya kemana aja Dan aku tuh selalu ngumpulin bon-bon Nanti Pas Apa Akhir bulan Aku hitung nih Aku hitung Jadi Apa sih namanya Buku Buku Bukan buku tabungan Bukan lupa gue Kayak gitu lah Ada bukunya Misalnya tanggal segini Tanggal segini Belinya apa-apa Apa aja Tuh Terus Ini ada pemasukan atau enggak gitu Itu sudah dilatih dari aku Kelas 1 SD Makanya aku kayak Kalau orang-orang pusing dengan Aku tansi itu sekarang Aku udah dari Dari kecil Dari Kelas 1 SD Gue udah pusing Masalah buku-buku begituan Ntar Tapi aku ini Liatin gitu Kayak Sebulan Ya Jurnal keuangan Bisa juga Jurnal keuangan Meraca Finansial Planning Sebenernya menurut aku ya Semua orang sih sebenernya Buat orang-orang Yang Sudah berpenghasilan Atau yang orang-orang yang ada pemasukan Atau enggak juga Sebenernya enggak apa-apa Sih bikin aja Coba kalian bikin nice Dan Coba kalian Ayo Gimana kalau kita misalnya buat Tapi budget planner itu Enggak boleh di-share guys Kayak cuman kalian Harus kalian Kalau aku ya Kalau aku Sih aku doang yang tahu Enggak boleh ada yang nge-share Enggak boleh ada yang Tahu yang lain Jadi Penghasilan Terus Dibagi nih Eh Pemasukan Pemasukan ini Dibagi ke Kebutuhan Kebutuhan-kebutuhan kalian Kebutuhan primer Kebutuhan Tersiar Kebutuhan Apa gitu Banyak semuanya Terus Kalau udah Sisanya ini Yang penting Pokoknya Kebutuhan Utama kalian tuh apa Kebutuhan utama Udah di Kalau misalnya Udah disisihin Duitnya Terus kebutuhan-kebutuhan Yang Menurut kalian Sebenernya itu Enggak penting-penting banget sih Cuma kalau misalnya Ada Kayaknya gak apa-apa deh Kalau beli gitu kan Yaudah itu Terus Sisanya Setengah kalian masukin tabungan Setengah lagi Buat kalian Jajan yang Membuat hati kalian senang Tergantung Kalian tuh Dikasih uangnya Per hari Atau per bulan Atau kalian Banyak kan yang udah kerja nih Misalnya Jajan Misalnya Misalnya Fit call Kalian masukin Fit call sama Oshin ya Misalnya kalian masukin Ke salah satu kewajiban Atau Ke salah satu Yang gak penting-penting banget Tapi kalau misalnya Ada uang Gak apa-apa nih Gue beli Yaudah Pengen coba main saham Gala Mau sih Cuman aku kayak Pake prinsip 70-20-10 Iya bener Betul Sekali Ada Twitter Iya ada Aku pernah share Di Twitter Nanti aku retweet ya Aku gak pernah dikasih uang Ya karena Libur juga sih Kayak Kalau misalnya Anak sekolah Kayak Ya lu mau ngapain Mau ngapain Kayak adek aku nih Di rumah aja Kayak Yaudah lu ada duit Mau ngapain Emang yang mau kemana Di rumah doang juga kan Ngerampok bang aja Astaga Ciri-ciri 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 Ini Jadi kayak kemarin Kayak Coba ya Jesse Belajar akutansi Pusing Gue tuh pusingnya Udah dari dulu Bahasanya Bahasanya Kayak anak-anak Kenapa itu Butuh duit buat jajan Sebenernya kalau misalnya Kalian masih sekolah Dan masih Dapet uang dari orang tua Budget planner Budget planner dibutuhin sih Sebenernya Cuman catatan keuangan aja Kali ya Iya gak apa-apa guys Buat latihan nanti Di masa depan Karena kata papi aku Ini sangat berguna Papi aku orang ekonomi kan Ini sangat berguna Kalau misalnya kalian tuh Udah punya keluarga sendiri Karena kalian harus misalnya Bayar SPP anak Bayar listrik Bayar ini Jadi kalau misalnya Gajian Gajian tuh Jangan semuanya Langsung dibeliin Papi aku selalu terbuka Tentang keuangan Ya seenggaknya Kalian punya catatan Pengeluaran Misalnya kayak Hari ini kalian dikasih uang 10 ribu Terus hari itu juga Kalian habisin uangnya Ya kan Terus kalian catat nih Pengeluaran gue Apa misalnya gue beli es teh Beli nasi Beli apa gitu Terus kalian pasti kayak Ternyata pengeluaran gue banyak ya Kayaknya besok Gue harus lebih menghemat deh Ya gak sih Nah besoknya kalian Pengeluarannya segini-segini Oh sisanya bisa nih ditabung Terus besoknya lagi Nah tabungannya itu Terserah kalian ada tujuannya atau enggak Kalau dulu tuh aku ada tujuannya Aku tuh dulu punya tabungan Buat aku beli sepeda lipat Gitu Aku targetin gitu Pokoknya bulan Misalnya aku udah nabung dari bulan Satu gitu Pokoknya bulan tiga Gue harus udah ada nih duitnya Buat beli Apa sih namanya Sepeda lipat Gitu Jadi jelas gitu Uangnya perginya kemana Uangnya datengnya dari siapa aja Jadi jelas Enggak aku anak IPS Tapi akan menjadi anak ekonomi Kalau gak dicatat Tiba-tiba Uang gak tau kemana Nah kan karena Kita gak tau gitu Tadi Tadi gue beli pake buat apa aja ya Aku tuh biasanya Selalu pulang latihan Aku catat di notes Misalnya aku tadi pinjem uang ke ini-ini Misalnya aku lupa bawa duit Atau gimana pinjem uang ke ini-ini-ini Terus Aku balikinnya Tanggal segini-segini-segini Pengeluaran buat beli ini-ini Kuliah mau ambil ekonomi Iya betul Ini dia Gue lagi nyari alasan untuk nabung Iya Supaya semangat kan Kadang aku juga Kalau misalnya gak ada alasan Buat nabung Aku gak semangat gitu Kayak Ya ngapain gue nabung Orang gue gak mau beli apa-apa gitu Karena Kata papi aku lagi nih ya Hal-hal kayak gini tuh Akan dibutuhkan Saat kalian Nanti udah gede Karena kalau kalian udah gede Pengeluaran itu kan Lebih banyak kan Misalnya buat anak kalian Misalnya anak kalian ikut bimbel Nah jadi kalau misalnya Kalian punya tabungan Kayak tabungan Oh iya nih Gue harus nabung Dari bulan 1 Sampai bulan 3 Karena bulan 3 nih Gue mau jalan-jalan nih Sama keluarga gue gitu Gue harus ada uangnya gitu Jadi kalian semangat Buat nabung Kata papiola Ya baiklah Jadi kayak harus udah Dilatih sejak dini Sebenarnya Manajemen atau akutansi Akutansi Ekonomi Ekonomi Ya manajemen keuangan gitu Ada gak sih aplikasinya Gak tau deh Papinya tukang cerama Enggak sih Karena menurut aku Kalau tentang Uang-uangan gitu Uang-uangan Masal uang-uangan Aku kan suka ya Jadi menurut aku itu bukan cerama Itu ilmu Ya gak? Ya gak? Kalau cerama itu Kayak Kamu tuh Harusnya gini ya Harusnya kamu tuh Gak boleh gitu Itu menurut aku Menurut aku Itu baru cerama Kalau misalnya Tentang berbagi-bagi Kayak gini Menurut aku itu ilmu Ekonomi Iya gak sih Ola for S Aka Enggak Ola for Ola for Sarjana Ekonomi Sekarang gini Masih dikasih Di jajang Enggak lah Aku sih Enggak Kalau aku Enggak Kalau Dede aku Iya Cuman aku tanya Gitu Kayak Lu Lu duit buat apa Gitu Kadang dia bilang Kan aku tanya Duit lu siswa berapa Segini-gini Lu beli apa aja Gitu Harus jelas Lu beli apa aja Uangnya dipake buat apa Dan dikemanain duitnya Kalau sandwich generation Gimana Sandwich generation Gimana Kalau Papi aku SE Berarti aku SE juga Sarjana mesin Enggak Enggak sih Aku gak mau ke mesin Karena kan aku suka otomotif Aku gak mau jadiin Hobi aku Jadi pekerjaan aku Karena Kalau aku suntuk Di pekerjaan aku Aku gak tau Hobi aku Aku harus ngapain lagi Gitu Karena kan Kita Suka Misalnya Aku suka otomotif Terus aku kerja di bidang otomotif Emang sih enak Kan Tapi disaat kita stress Dengan otomotif Kita jadi bingung Kita Ngapain Mau ngapain nih Karena Hiburan gue Udah gue jadikan kerjaan Ya gak Jatohnya kayak bosen gitu Iya kan Jadi aku Kenapa pada bilang Aku gak mau Kenapa Allah gak masuk teknik mesin aja Karena gak mau Nanti kita stress sendiri Iya kan Kayak Ya elah Ini lagi Ini lagi Gitu kan Sandwich Mesti dibayarin diri sendiri Biayain diri sendiri Dan or Oh iya Kalau misalnya Beli barang harus Gimana ya Ya beli aja Kan harus Kalau sandwich generation Gimana lah Mesti biayain diri sendiri Dan orang tua Ya itu berarti Lebih kayak Budget plannernya Misalnya Kasih ke orang tua Segini Kasih Buat diri kita segini Dibagi dua dulu Dan kita Harus tau Misalnya Misalnya kita Membiarkan orang tua nih Orang tua ini Butuhnya apa Gitu Orang tua kita Butuhnya apa aja Misalnya Butuh untuk Kebutuhan seharus Apa Gue boleh ngomong Boleh Tapi jangan Lu sih kayak Udah balik Gue dihijitin popi Gue bilang ngomong Kasar Gue dihijitin popi Gue bilang gitu Tapi lo ngomong Oh iya Maaf ya Disini keliatan gak Enggak Tidurung disini Perliatan gak Enggak Eh keliatan deh Naik kan Kalau mau Kakinya kesana Kalian disini Kakinya kesana Iya ini kan Aslinya kesini Biar kamu kena AC Apa yang belum banteng dulu Belut yuk belut Enggak Sampai gue baru kepikiran Kepikiran apa tuh Ini ada aku juga Kalau misalnya Dapet duit Duit tuh kemana aja Lo beli apa aja Lo ngapain aja Dengan uang itu Apa yang lo sudah lo beli Lo habiskan untuk apa aja Apakah uang lo sangat Bermanfaat Atau enggak Kalau enggak ya Meninuit gue Benerlah ibarat Oshi Iya berarti Kalau misalnya kalian Generasi sandwich Ibarat kalian punya Dua oshi Kalian harus Membagi Kalau dadakan Tapi tabungannya Untuk kebutuhan lain Wah susah sih Makanya kita tuh Harus terbiasa Dalam mengatur uang Kayak Harus terbiasa Dalam mengatur uang Jadi suatu saat Kalian punya masalah Keuangan Kalian tidak terlalu berat Kayak Menurut kalian Kan ini kalau dadakan Tapi tabungannya Untuk kebutuhan lain Nah Kalian coba tuh Ini masih bisa enggak ya Dikurangin gitu Kalian coba kurang-kurangin gitu Kayak Makanan bulan Biasanya bulan ini Gue makannya nasi pakai ayam Tapi karena Misalnya Kebutuhan gue lagi berat banget nih Kayaknya Gue makannya nasi pakai telur dulu Kayaknya enggak apa-apa deh Lebih mengerti Kalian juga harus mengerti Keadaan uang kalian Cewek emang Ujung-ujungnya beli makeup Enggak Enggak juga Kalau aku sih lebih ke baju ya Kalau makeup Aku Lebih kebutuh aja sih Apa yang aku butuhin Jangan memaksa Iya betul banget Kayak Kayak Jangan Ada yang komen Mel Mel Katanya kalau misalnya Keuangannya lagi enggak ada Misalnya Nih ya coba Gue tes nih Misalnya Ini Misalnya Lu lagi punya kebutuhan nih Eh biasanya Lu Makan nasi Nasi pakai ayam Tapi bulan nilu Lagi ada kebutuhan Jadi lu enggak bisa makan Nasi pakai ayam Jadinya gimana? Nasi ya Sembilan gua Enggak Salah Makannya pakai anak ayam Yang jual anak ayam Kayak apa? Kayak makna-makna Maksud hidup Di Bu Ini gue beli makeup Burhan namanya Ya cowok Ya cowok emang kenapa Kalau pakai makeup Biasa aja Kalau bagus dong Mungkin dia makeup art Atau gimana Kan yang berapa sih? Kan yang berapa? Main saham gak lah Enggak Adik aku tapi mau main saham Tapi kagak bisa Aplikasi bin Bin Jam 17.28 Wow Aku sebentar lagi Berangkat latihan Aku belum Aku harus makan hasil dulu Kayaknya kita SR sebentar lagi deh Ini sendiri kayak webinar Ini ya Webinar Apa sih namanya? Webinar Webinar sekolah Webinar ekonomi Webinar kata papiola Semoga kalian Awas sih namanya Semoga kalian semua Terhibur Dan mendapatkan ilmu Ya Dan semangat menabung Atau kita bikin Hashtag menabung aja Tapi kan gak bisa guys Kalau misalnya bikin Hashtag menabung gitu Karena kan Pengeluaran orang beda-beda Tabungan orang beda-beda Pemasukan orang beda-beda Jadi kita gak bisa Sama ratakan Oke Sekarang kita harus SR dulu Oke ESR SS dulu Oke sudah Kita akan Absent Ada Kak Sunflower Ada Kak Solali Ada Kak Eksanto Hai Kak Ali Fahmi Kak Pung disini Kak MBP Kak Hena Kak JK Kak Dikosan Kak Laila Kak Firya Kak Ezi Dan Kak Raditya Terima kasih semuanya Jangan lupa menabung Semangat Semangat Membuat budget planner Nanti aku retweet lagi Oke Bye-bye Jangan lupa jariin meme ya Yang iternyata Bye Thanks guys Bye 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 Bye